dok obat obat apa sih dok buat orang dengan demensia kalau kata dokter tadi belum ada obatnya tapi kan tetap ada obat untuk yang berhubungan dengan demensia ini di pasaran ya oke tata laksana setelah didiagnosiskan kita masuk kepada proses yang disebut dengan treatmentnya treatment treatment ini kan kita bagi dua treatment yang sifatnya farmakologi atau pertanyaan tadi obat apa sih dok kemudian treatment yang non-farmakologi mungkin saya menjawab mengenai yang secara umum dulu bahwa fokus utama sebenarnya non-farmakologi dulu gitu ini yang paling-paling penting mengingat bahwa saat ini tentu ada obatnya tetapi obat yang ada adalah sifatnya memperlambat progresifitas bukan menyetop perjalanan penyakit itu tetapi banyak-banyak hal yang non-farmakologi di sini artinya dari banyak penelitian sudah terbukti bahwa kualitas non-farmakologi yang baik kualitas care yang baik itu akan meningkatkan kualitas hidup pasien lansia dengan demensia kualitas perawatan yang baik kompetensi yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas hidup pasien dengan demensia tetapi juga kualitas caregivernya sendiri kualitas keluarganya jadi yang utamanya ini gitu kemudian yang mengenai obat-obatan tentu tadi saya sampaikan bahwa pada demensia kalau kita bagi dua ada gejala kognitif ada beberapa obat-obatan yang tentunya bekerja di neurotransmitter di otak yang memperlambat progresifitas tadi yang mungkin meningkatkan juga kualitas hidup juga gitu seperti yang golongan donepesil gitu generiknya atau golongan memantin itu ada di pasaran yang dari banyak penelitian cukup baik memang bahwa yang diberikan obat proses decline nya proses penurunannya itu jauh lebih lambat dibandingkan yang tidak diberikan obat itu tentu ini akan meningkatkan kualitas hidup itu tetapi ada beberapa catatan di sana begitu seperti satu penelitian yang cukup menarik seseorang yang misalnya dikasih donepesil dibandingkan dengan aktivitas fisik gitu dibandingkan dengan donepesil plus aktivitas fisik jadi ini kita bagi empat grup kelompok pertama adalah yang diberikan obat-obatan plus aktivitas fisik sederhana ya di sana disebutkan sebenarnya aktivitas fisik sederhana kayak kumpul di grup olahraga kembaran kemudian saling sharing reunian kemudian kelompok yang kedua hanya obat-obatan saja yang ketiga hanya aktivitas fisik saja yang keempat tidak diapakan nah setelah diikuti setahun cukup menarik adalah tentu kita bisa menembak bahwa yang diberikan obat plus aktivitas fisik itu yang paling baik tetapi yang saya mau sampaikan adalah di kelompok yang dua dan ketiga saat head to head dibandingkan yang diberikan obat-obatan saja dibandingkan dengan aktivitas fisik dan mental dan sebagainya disini gitu yang tanpa obat ternyata yang lebih bagus adalah kelompok yang ketiga mungkin dari penelitian ini yang kita banyak belajar bahwa yang utama adalah sebenarnya yang non-parnakologi dulu Oke perbanyak aktivitas fisik perbanyak aktivitas sosial dan mental baru obat di sana ada peranan yang sangat membantu tentunya meningkatkan kualitas hidup pasien dengan dimensi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati